bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat khususnya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini akan ikut menyampaikan pesan terkait adanya anggota BRIMOV yang dikeroyok oleh dua pemuda ya saya bacakan dulu kejadiannya kawan baru kita diskusikan baik saya bacakan dari media onlinenya Metro online ntt.com dengan judul ini detik-detik dua pemuda kroyok anggota BRIMOV hingga babak blur di SPBU Hai brief to herlian sah 28 tahun anggota BRIMOV Polda Sumatera Selatan yang bertugas di batalion kota lubutlinggau babak blur dikeroyok oleh kedua pemuda saat berada di SPBU kawasan kecamatan lubutlinggau Selatan 2 kota lubutlinggau Hai kasat reskrim Polres lubutlinggau AKPM Romi mengatakan bahwa kejadian pengkroyokan tersebut berseawal saat berkorban berselisih paham dengan teman pelaku gara-gara serempetan mobil melihat temannya ribut pelaku ikut bertengkar dengan korban kemudian pelaku bersama temannya itu mengkroyok korban hingga mengalami luka memar pada kepala luka lecet di tangan kanan dan bahu ujar Romi Jumat 25 April 2022 akibat kejadian tersebut lanjut Romi korban melapor ke Polres lubutlinggau setelah sempat dilakukan penyelidikan pelaku akhirnya menyerahkan diri kesat reskim Polres lubutlinggau setelah dilakukan pemeriksaan pelaku langsung ditahan dan dilakukan proses penyidikan ungkapnya sementara itu dari hasil interogasi petugas pelaku mengakui telah melakukan pengkroyokan dan menganiaya korban atas perbuatannya itu polaku yang merupakan warga kota lubutlinggau terancam dijerat dengan pasal 170 KUHP subsider pasal 351 KUHP tentang tindak pidana pengkroyokan atau penganiayaan dengan ancaman pidana lima tahun penjara jelasnya nah ini kawan ya terjadi lagi ya warga kroyok dan ini saya lihat viral ya saya lihat dan biasanya kalau ada yang begini-begini ini ya ada saja sekelompok warga yang senang ya jika ada anggota polri atau BRIMOB yang dikroyok begini lihat aja itu di media-media online berita ini ada saja yang senang ya kepada saudara-saudara aku semuanya kita tidak perlu begitu kawan jangan karena kita tidak senang dengan mungkin ada oknum-oknum ya aparat beberapa orang terus kita membenci keseluruhannya ini juga tidak fire tidak baik kalau tidak ada polisi atau BRIMOB ini kejahatan meningkat di negara kita ya narkoba akan leluasa kriminal pasti akan lebih leluasa lagi yang ada adalah bagi kita jika ada memang oknum-oknum aparat yang sekiranya itu keluar dari aturan itu saja yang kita ingatkan bukan membunci keseluruhan kenapa saya bahas ini eh coba lihat itu yang ngupas masalah yang kayak gini-gini peristiwa ini ya tidak sedikit yang menyampaikan negatif bisa jadi pada saat saya juga naikkan video saya ini ada saja nantian negatif makanya saya berpesan ya khususnya kepada yang bisa saya jangkau pesan saya bisa menjangkau bagi yang menonton video ini ayo kawan ya jangan senang kalau ada aparat kita ya karena mereka juga adalah manusia biasa seperti kita hanya kebetulan saat ini ya berprofesi menjadi aparat ya sekali lagi ini jangan karena kebencian kepada satu orang dua orang oknum yang melanggar terus kita membenci aparat polisi nah terus kembali ke kejadian ini gara-gara serempet mobil sampai harus mukul aparat ih ini sudah tidak bisa diterima oleh akal kita logika kita gitu loh apakah sudah tidak ada lagi bisa bicara apa bukan aparat itu tidak mau melawan kalau aparat mau lawan rakyat lain lagi beritanya nanti ya apalagi yang diberim-berim itu kan pasti latihan fisiknya itu kan bagus ya bisa membela diri tapi kalau mau lawan rakyatnya kan lain lagi ceritanya makanya mungkin dia diam dipukulin yang saya tidak habis pikir kenapa harus memukul itulah aparat gitu loh yang di Sumatera Selatan dalam hal ini tidak tidak ada setila bela-membela tidak ada karena perlu kita ketahui kawan kalau saya melihat ini yang yang boleh mungkin memusuhi aparat polisi itu ya mungkin yang kayak narkoba koruptor penjahat itu wajar ya wajar jadi mari kita sebagai rakyat Indonesia jangan asal main hukum sendiri begitu kawannya itu dan saya juga berpesang kepada rekan-rekan aparat dalam hal ini baik baik Polri maupun TNI dan lebih khusus kepada rekan-rekan yang masih dinas aktif ya yang di Polri agar tetap dekat kepada warga ya dekat kepada warga yang di sekitar asrama ya lakukan kegiatan-kegiatan walaupun mungkin saya tahu kalau yang dipasukan itu kan pasti sudah super sibuk setiap hari ada saja kegiatan mungkin waktunya sangat sedikit untuk berbaru dengan warga tapi kan dalam hal ini kan ada BIMKAMTIP ya paling tidak buat satu kali sebulan kah dua kali sebulan kah ya ajak warga setempat anak-anak muda setempat ya kerantaruna setempat mungkin main bola bersama ya karena di sini butuh rakyat butuh dekat dengan TNI maupun Polri jadi setiap ada kejadian apapun nah bisa langsung bisa komunikasi ya karena tidak sedikit warga saya lihat itu kalau dia bertanya Pak ada masalah di tempat saya nanyanya ke saya saya bilang di setiap wilayah itu kan ada polisi ya ya ada BABINGKAMTIP MAS ada BABINGSA nah seharusnya itu kan bisa ambil nomor WA nya nomor teleponnya itu jadi kalau ada masalah di wilayahnya biar gerak cepat biar gerak cepat atau bisa sebaliknya ya Polsek ya atau mungkin BABINGKAMTIP MAS turun ke jalan bagi-bagi nomor WA nya kepada pemuda-pemuda kepada masyarakat dan sampaikan sesuatu jika ada kejadian ya langsung hubungi saya bisa juga begitu karena saya lihat ini terkadang warga juga mau ketemu aparat kayak ada rasa takut nah ini juga dilema ya melihat polisi melihat tentara jadi seakan-akan kayak ada jaga jarak ya apa susahnya kalau ada tentara lihat pakaian dinas polisi lihat pakaian dinas di kampung kah di ganggang kah ya mungkin di situ BABINGKAMTIP MAS atau BABINGSA ya bisa disapa ditugur singgah pak eh senang semua itu senang tapi sekarang aku lihat orang masih ragu-ragu saya juga tidak tahu kenapa begitu ya mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya janganlah ada warga negara ya kita sebagai rakyat apalagi main hukum sendiri memukul aparat tidak jangan begitu kawan ya sebenarnya ini kuncinya tak beritahu ya sahabat kurang Indonesia karena saya pernah jadi bahagian daripada aparat negara dulu paling mudah sebenarnya kalau ada masalah di lapangan dengan aparat baik ini pimpulri ih laporkan aja kepada komandannya kesatuannya pak saya ada masalah dengan anggota-anggota bapak masalahnya begini 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 nah itu bisa diselesaikan itu bisa diselesaikan dengan musyawar mufakat bukan main main keroyok begitu bukan main keroyok ya nah biasanya juga ini saya lihat anggota bujangang kalau yang bujangang 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 ini yang di barak aparat kalau ada kejadian begini biasa tidak terkontrol juga ini saran saya jangan ya jangan juga karena ada mungkin seniornya lightingnya yang kena di luar akhirnya ya malam-malam kah kapan kah mencari orang itu tidak perlu itu sudah ditangani oleh aparat polsek karena saya tahu betul jiwa korsai itu seperti apa saya tahu betul tapi sekali lagi saya hanya bisa mengingatkan berpesan jangan sampai itu terjadi dan tidak kalah penting adalah sinergitas TNI Polri ya sinergitas TNI Polri harus terus ditingkatkan ya karena kalau TNI Polri itu ada yang ribut ada yang senang tuh ya mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tidak kejadian lagi dan silakan saudaraku yang ingin menyampaikan pesan disini saya hanya bisa mengingatkan tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian ya tidak perlu seperti itu ya kita doakanlah semuanya ya kita doakan saudara kita yang anggota BRIMOB yang luka-luka mudah-mudahan bisa segera sombu kita doakan juga lah yang dua pelaku pemuda itu mudah-mudahan sadar tidak mengulangi lagi dan itu menjadi bisa pelajaran bagi yang lain bahwa tidak baik itu melawan aparat kita sendiri dengan cara main tangan seperti itu ya tidak baik kawan ya semoga pesan saya ini ada mampatnya ya saya disini hanya bersifat hanya mengingatkan dan mengingatkan tidak ada yang lain ya mari saya punya keyakinan TNI sinergi dengan Polri didukun rakyat Indonesia akan kuat dan maju dan berkembang seperti itu ini saja tetap semangat ya ya bravo Polri bravo TNI Polri ya bravo NKRI bravo rakyat Indonesia merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati